Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di sempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana cara mendapatkan bunga pinjaman secara gratis Dari aplikasi Shopee Pinjam Oke untuk teman teman disini buat kalian bisa diperhatikan terlebih dahulu ya Jika memang kalian ingin mendapatkan bunga secara gratis Ataupun pembayaran keterlambatan yang tidak dihitung ya Nah disini saya melakukan keterlambatan kurang lebihnya 1 hari kerja ya Ataupun 1 hari setelah jatuh tempo di tanggal 5 November 2023 Sekarang sudah di tanggal 7 ya Artinya kemarin saya melakukan keterlambatan pembayaran 1 hari Di tagihan 1.870.000 Nah disini untuk biaya keterlambatan tertera ada 93.537 rupiah Di sini bebas denda keterlambatan Di bawah terlihat juga ya ada proteksi bebas denda keterlambatan Artinya disini saya sudah mengaktifkan dari proteksi bebas denda keterlambatan Sesuai dari aplikasi dari layanan Shopee Pinjamnya Nah disini terlihat juga pembayaran denda keterlambatan secara otomatis Diberahkan di pinjaman yang telah jatuh tempo yang dilindungi oleh proteksi Shopee Pinjam Harap perhatikan untuk membayar sisa tagihan sisanya Oke disini buat kalian disini bisa kalian aktifkan seperti ini ya Jika memang kalian ingin mendapatkan proteksi bunga gratis seperti saya ini Untuk layanan 1 hari ya Jadi jika kalian melakukan keterlambatan 1 hari setelah jatuh tempo Agar dendanya tidak dibebankan ke pembayarannya Jadi untuk step yang perlu kalian lakukan seperti ini Kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi Shopee-nya Kemudian pilih ke menu profile di bagian pojok kanan bawah Lalu pilih ke menu S pinjam di bagian kanan Ya disini kita akan dialakan ke halaman dari limit yang tersedia Ataupun penggunaan total limitnya Oke tertera disini ada limit yang masih tersedianya Ada Rp 9.628.000 Dan limit totalnya disini saya mendapatkan akumulasi limit total Rp 17.330.000 Nah disini kalian tinggal pilih ke menu ajukan Di atas ya kalian klik ajukan Lalu disini kalian bisa setting dengan mengaktifkan Nah disini bisa kalian lihat ada proteksi pinjam Nah disini ya proteksi X pinjam Menyediakan 1 kali layanan penghapusan denda keterlambatan Pembayaran dan nikmati bebas biaya asuransi Nah ini yang perlu kalian aktifkan Jadi ini berfungsi seperti tadi Jika memang kalian di hari jatuh tempo belum memiliki uang Dan mungkin 1 hari setelahnya kalian belum memiliki uang Untuk biayanya ataupun dendangnya tidak akan dibebankan kepada kalian Jika memang kalian mengaktifkan proteksi layanan X pinjam dari fitur shobi ini Nah disini kalian aktifkan seperti ini ya checklist Jangan lupa supaya kalau mendapatkan proteksi pinjaman gratis Ataupun bunga yang dibebankan kepada nasabah Oke jadi setiapnya seperti itu saja Buat teman-teman yang mungkin kalian masih ada beberapa pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semakin informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye